Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding mawar yang cantik dan enak banget Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box maupun untuk acara hajatan yang lainnya Nah bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja? Langsung aja yuk kita simak bersama-sama Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya Terima kasih Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Kita siapkan bahan-bahannya dahulu Ada 1 bungkus kecil 10 gram nutrijel plain Setengah bungkus agar-agar plain Selanjutnya 120 gram gula 700 ml susu cair UHT full cream Pewarna merah secukupnya Kita mulai memasak Kita masukkan dahulu bahan pertama Yaitu nutrijel plain Bisa diganti dengan nutrijel leci, nutrijel sirsak Atau nutrijel yang bening ya teman-teman Kita masukkan bahan-bahan semuanya yang kering Kemudian kita aduk Bila sudah tercampur merata Kita bisa tambahkan untuk susu cair UHT-nya Bila teman-teman ingin lebih ekonomis Maka bisa diganti dengan larutan SKM ya Tapi untuk rasa dan tekstur Tentu saja lebih lembut memakai UHT Kita tambahkan secukupnya pewarna merah tua Atau bisa pakai rose pink juga ya teman-teman Kita masukkan dan kita aduk hingga tercampur merata Bila dirasa sudah cukup Kita masak pudingnya Dan kita aduk menggunakan sendok sayur Kita masak menggunakan api sedang saja Cenderung kecil Jangan terlalu besar agar tidak pecah adonannya Bila sudah benar-benar mendidih Matikan api Aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas dan busa-busanya Siapkan cetakan bunga mawar Ukurannya ukuran sedang Nanti saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi Selanjutnya bila sudah Kita tuang Kemudian kita padatkan Untuk mengisinya Sesuaikan dengan selera ya teman-teman Kalau tidak diisi terlalu penuh Ini bisa sampai 20 Kalau diisi penuh Hanya menjadi sekitar 17 Nah sudah selesai kita padatkan Bila sudah padat Kita bikin adonan berikutnya 1 bungkus 7 gram agar-agar plain Kemudian 1 bungkus 10 gram nutrijel plain Atau nutrijel bening yang lain 180 gram gula pasir Aduk merata semua bahan kering Kemudian tambahkan 1300 ml air putih Kita aduk hingga tercampur merata Dan pastikan tidak ada adonan yang mengerinduil Bila sudah tercampur merata Kemudian kita baru nyalakan api Dan kita masak pudingnya Sambil sesekali kita aduk-aduk Menggunakan sendok sayur Atau sendok sup Agar tidak ada bubuk gula Atau bubuk agar-agar yang menempel Di dasar panci Kita masak hingga benar-benar mendidih Dengan sempurna Bila sudah Matikan apinya Kemudian aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi busa-busanya Karena biar nanti hasilnya itu bening ya teman-teman Untuk busa-busa yang berlebihan ini Sebaiknya kita buang aja Agar tidak terlalu lama juga ya Nanti untuk menghilangkannya Ini saya buang aja Kemudian saya tunggu Hingga agak hangat-hangat kuku Baru kita tuang Bersama dengan puding mawarnya tadi Agar warnanya juga tidak Terlalu luntur ya Sekarang bila ini sudah padat Kita akan lepaskan dari cetakannya Caranya sangat mudah ya teman-teman Kita ambil aja wadah Atau piring Atau apa aja Kita bisa keluarkan pudingnya Sambil ditekan-tekan memutar Seperti ini Bisa langsung dipencet Kalau belum mau keluar Bisa kita Selipkan tusuk gigi Agar lebih mudah Untuk mengeluarkan pudingnya Caranya seperti ini Nah kita selipkan Balik di telapak tangan kita Yang sudah pakai sarung tangan Nah caranya seperti ini ya Kemudian kita taruh Bisa dipiring atau di wadah apa aja Kita lakukan lagi Tekan-tekan pinggirnya Kemudian kita selipkan tusuk gigi Nah akan keluar Kita lakukan hingga semuanya selesai Ini hasilnya Bila sudah selesai Kita sisihkan dahulu Kemudian siapkan cetakan putu ayu Atau cetakan bunga yasmin Seperti ini Sejumlah puding mawar tadi Ambil adonan bening Atau adonan kaca Yang sudah hangat-hangat kuku Kita tuang sedikit dulu Atau setengah dulu Kedalam cetakan Kemudian letakkan puding mawar secara terbalik Kemudian tuang kembali Puding bening atau puding kacanya Hingga cetakannya penuh Dan puding mawarnya Berada di dalam ya teman-teman Seperti ini Caranya sangat mudah Kita lakukan lagi Dan kita selesaikan semuanya Hingga semuanya selesai Nah caranya seperti itu ya teman-teman Lakukan hingga selesai Dan biarkan hingga benar-benar padat Sempurna Bila sudah padat sempurna Kita keluarkan lagi Caranya sama Kita tekan-tekan pinggirnya Kemudian selipkan tusuk kiki Dan kita taruh di telapak tangan kita Pastikan telapak tangan kita sudah bersih Dan ini dia hasilnya Cantik banget Seperti ini Hasilnya mulus ya teman-teman Dan tidak hancur untuk puding beningnya Nah kita lakukan lagi Bisa langsung ditaruh seperti ini juga Kita lakukan hingga semuanya selesai Bila untuk ide jualan bijian Bisa menggunakan Mika jajanan pasar ukuran 7C Pilih pika yang bagus Yang tebal Agar nanti Bila ditumpuk tidak rusak pudingnya Atau langsung di packing ke dalam mika nampan Bila untuk hantaran atau seserahan Atau acara-acara yang lainnya Nah demikian tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tunggu resep tutorial dan tips lainnya Seputar puding dan ide jualan Tetap stay tune bersama Nava Hanif channel Dukung terus Nava Hanif ya Dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Terima kasih Jazakallah khair Assalamualaikum